Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman salam sehat salam sejahtera untuk kita semuanya seperti biasa saya akan menginformasikan situasi di sore kali ini biar selalu dintas tol Jakarta Cikampek dan saat ini saya berada di kilometer lima tujuh Opel Kelari Karawang Jawa Barat itu terlihat di belakang saya resa area kilamat lima tujuh dan untuk sore kali ini ya menjelang maghrib anginnya cukup lumayan kencang dan langitnya mendung tidak terlihat ada matahari kita mau lihat saja baik teman-teman selamat sore salam sehat salam sejahtera untuk kita semuanya seperti biasa saya akan menginformasikan situasi di sore kali ini di arus lalu lintas jalan tol Jakarta Cikampek dan kebetulan sekali pada sore kali ini saya berada di res area kilometer lima tujuh Kopel Kelari Karawang Jawa Barat ini menuju maghrib ya sebentar lagi dan terlihat itu di depan rest area sudah mendiri pos terpadu operasi Ketupat Lodaya 2023 Polda Jabar rest area kilometer lima tujuh jadi di sini nanti ada pelayanan apa saja dan itu juga bisa terlihat ada pelang penukaran uang di tanggal 17 sampai 19 13 17 19 Oh untuk cuacanya sangat adem sekali sore ini karena tadi sumpah terjadi hujan harus lalu lintasnya masih sangat lancar ya dari kedua arah baik itu dari Jakarta maupun sebaliknya dari arah Cikampek dan saya sendiri ini berada di lajur yang mau ke Jakarta ini sangat lancar sekali ditambah pembatas pembatas jalan yang untuk proyek sekarang sudah dibersihkan semua ya sudah ke pinggir dan pekerja proyek juga sudah diliburkan bisa dilihat itu alat berat di depan sudah sudah dikumpulkan ya jadi memang pertangga 10 besok sudah harus bersih di tol ruas tol Jakarta Cikampek ini mungkin ada beberapa sebagiannya di daerah kerawang kota di tol kerawang kota itu masih ada sedikit tapi khusus untuk di kilometer lima enam sampai ke enam puluh saya pantau sudah bersih ya pembatas jalannya ini menandakan berarti sudah mulai mengantisipasi daripada nanti lonjakan kendaraan di arus mudik tahun ini itu di depan res area-nya teman-teman 57 ya Hai sahabat besar Alhamdulillah selama buasa ini tidak pernah terjadi lonjakan ya kendaraan baik itu yang mau ke arah Cikampek maupun ke Jakarta pernah juga terjadi waktu malam hari itu ya karena volume kendaraan angkutan barang truk kita mau coba lihat ya dari nanti dari sebelah kanan dari belakang saya Oh ya Murni Jaya itu sampai tiga tuh belah kiri ya karena memang ini baru pada keluar nih bis-bis transcewa mendekati maghrib ini kamu lihat dari belakang ini di belakang saya yang saya bilang proyek hotnik di gerbang masuk res area kelemah terima tujuh dan memang sudah sudah siap dipakai ya sudah beres tapi lagi ada penambahan itu sedikit-sedikit jauh mungkin finishing nantinya pembatas calahnya juga sama di kepinggirin untuk cuacanya mendung ya tapi tidak terjadi hujan karena tadi hujannya sudah terjadi di siang hari ini seperti biasa kita sambil ngabuburit menunggu buka puasa disini alhamdulillah untuk arus lalu lintasnya masih sangat lancar sekali ya Aduh itu ada yang kembali mundur kayaknya mau crash area itu kesalah tuh mau masuk crash area Mara bablas itu lagi pengerukannya untuk kantauan sore kali ini sangat normal ya meskipun ini di akhir pekan kecuali hari kemarin kemarin masih sangat ramai yang mau ke arah Cikampek ya di sore hari dari pantauan pagi sampai sore tapi untuk di Sabtu sore kali ini bisa dibilang sangat lancar tidak terlihat mataharinya jadi tidak bisa melihat sunsetnya untuk sore kali ini oke teman-teman karena sebentar lagi mau maghrib ya ucapkan selamat berbuka puasa untuk semua umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa di hari ini semoga ibadah puasanya lancar ya disehatkan digampangkan rezekinya semuanya mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan sore kali ini di hari Sabtu sore tanggal 8 April 2023 terima kasih ini sangat kencang sekali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati